Jadi kita mulai ajang. Ada yang mau pimpin doa? Bu Blan, potong dulu ya. Ya. Ya itu tadi info dari Pak Tadi yang belum mengumpulkan ini ya. Tolong dikerjakan tugas ikutnya. Jelas? Ya, silakan. Oke, lanjut. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo. Ada yang mau pimpin doa? Bu Blan tunjuk aja ya yang pimpin doa hari ini ya. Reta, Reta. Ya, Bu. Pimpin doa ya, Reta? Oke, yuk kita berdoa. Teman-teman, Bu Blan dan Pak Kutur, mana kita berdoa? Dan Bapak dan Putra Rina Kudus. Amin. Al-Bapak di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya engkau minar amin kemu. Akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Amin. Baik, terima kasih, Reta. Selamat siang, Pak Victor, suster Anet. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang, Bu. Nah, begitu dong. Dijawab ya. Unmute, enggak apa-apa. Baik, Bu Blan akan menginformasikan beberapa hal yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, hari ini kita ada penilaian harian komputer yang pertama, materinya SPI kaset. Yang kedua, Februari di minggu kedua, itu anak-anak sudah melakukan atau melaksanakan ujian praktek. Lalu, untuk ujian praktek komputer sendiri, itu ada tiga materi. Yang pertama, Microsoft Word untuk pengolah kata. Kemudian yang kedua, Microsoft Excel. Yang ketiga, adalah membuat animasi STI kaset dengan temanya yang berbeda. Lalu, kemudian anak-anak juga akan ada ujian akhir sekolah. Itu tepatnya di PAS ya, penilaian akhir sekolah, itu tepatnya di bulan Maret. Jadi, minggu depan kita akan ada Zoom lagi, khusus untuk komputer, 6ABCD. Begitu ya Pak Victor ya, minggu depan saya, Bu Blan, izin untuk Zoom ya komputer. Jadi, Zoom, 6ABCD untuk komputer. Bu Blan akan share materi sekaligus memberikan latihan soal untuk anak-anak. Gabung berarti ya Bu ya? Ya, gabung 6ABCD aja. Ya, lebih bagus ya Bu. Ya, biar Bu Blan nggak menggeh-menggeh Pak Victor. Ya, gabung kayak transformer, gabung. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak yang merasa belum mengumpulkan tugas, siapa ya? Yang merasa belum mengumpulkan tugas, sebelum bebelian secara screen nih. Nah, sudah terlihat belum di layar anak-anak? Nah, ini ada 6 anak yang belum mengumpulkan tugas nih. Ada Noel, Ezra, Naomi, Jessica Naomi, Okta, Dika, sama Wilson. Terus, ini ada Gui. Gui, kamu tugasnya nggak ada, Gui. Gui, ada nggak di sini, Gui? Nah, ini kamu... Ya, Gui, kamu tugasnya belum ada. Kalau mau lihat videonya, videonya kan sudah ada di Google Classroom. Yang kemarin caranya melakukan, apa membuat animasi SDKZ. Jadi, tolong hari ini anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, segera mengumpulkan. Kalau mau tetap di SDK Ritas, ketemu bebelian lagi tahun depan sih, nggak apa-apa ya. Bebelian masih dengan senang hati mengajar kalian. Nah, kalau mau sudah naik ke SMP, sudah mau ke SMP Karitas, atau SMP mana, berarti harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Begitu. Seperti itu untuk tugasnya. Bebelian tunggu hari ini setelah mengerjakan PH. Anak-anak silakan mengumpulkan tugas yang belum, yang sudah mengerjakan. Terima kasih dan sudah bebelian nilai. Sekarang kita akan pendalaman materi tentang SDKZ. Oke. Nah, di bawah ini menu yang terdapat pada aplikasi SDKZ adalah apa? Di-unmute aja semuanya. Yang ke satu, Bu. Yang ke satu, Bu. Yang ke satu? Yakin yang ke satu? Ada page layout loh di sini. Belum ada range-nya. Belum ada range-nya. Belum ada range. Kedua, Bu. Kedua, Bu. Yang ke dua, file, home. Yakin ada? Yakin yang ini? Ayo. Ini jangan-jangan anak-anak. Ini sukanya cap-cap-cap nih. Yang ketiga, Bu. Yakin yang ketiga? Iya, yang ketiga. Iya, yang ketiga. Yaitu ada file, edit, figure, arrange, view, window, dan help. Kalau di sini, yang pertama itu ada page layout. Page layout ini adanya di office. Kemudian ada home. Home dan insert. Ini adanya juga di office. Bukan ada di aplikasi SDKZ. Jadi yang ketiga. Lanjut. Seniman yang menciptakan berbagai ragam gambar yang akan membentuk ilusi seolah-olah bergerak saat ditayangkan dengan cepat. Merupakan pekerjaan dari seorang animator. Betul sekali. Nah, sekarang. Pembelian mau tanya. Animator ini bisa bekerja di mana saja sih? Animator ini bisa bekerja di mana saja sih? Atau di bidang seperti apa? Kira-kira. Kamu nonton upin-ipin itu yang buat kira-kira animator atau pelukis? Atau dokter? Animator. Animator. Berarti animator bisa bergerak di bidang film. Bisa bergerak di bidang televisi. Bisa juga bergerak di bidang video game dan internet. Kalau kalian main game, ada yang main game PUBG, ada yang main game Mobile Legends, ada yang main PES seperti Pak Victor dan Pak Arief itu sukanya main PES. Nah, itu namanya apa yang membuatnya? Kan juga ada animatornya di dalam situ untuk membuat karakternya. Masih yang buat dokter. ya, jadi animator itu bisa bergerak di bidang video game, film, televisi, dan internet. Nanti keluar nanti waktu penilaian. Ini jawabannya yang mana nih? Animator, bu. Animator, bu. Oke. Dip-dip, buka aja di ininya. Nggak apa-apa. Lalu, perhatikan gambar. Nama dari gambar tersebut adalah apa? Single notes. Single notes. Single notes. Perhatikan gambar bagian tersebut sebagai tempat di mana STI kaset kita akan beraksi pada layar disebut. Workstates. Boleh disebut workscreen. Boleh workstates. Oke, kita pending dulu. Sudah jam 12. Kita doain jelus dulu ya. Anak-anak ambil sikap doa yang baik. Kita berdoain dulu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Ruh Kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah suatu bumi Yesus. Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah suatu bumi Yesus. Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini. sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi dating dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah suatu bumi Yesus. Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah karena kabar malekat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu telah menjadi manusia. Selahkanlah roh kudusmu dalam hati kami supaya kami dengan roh kemuliaan temanmu. Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Kita lanjutkan ya. Nama dari icon tersebut beserta fungsinya. Ini apa ini? Adline. 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 Kalau ada tanda plus-nya di sini. Ini namanya adalah Adline. Kalau tidak ada tanda plus-nya, namanya apa? Adline. Line. 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 Lebih tepatnya sebenarnya single line. Single line. Oke. Adline. Adline. Perhatikan gambar. Gambar tersebut adalah kontrol panel pada aplikasi CKC. Fungsi dari kontrol panel adalah Sebagai kontrol preview seperti play, rewind, loop, dan mengatur FPS frame per second. Jadi, sebagai kontrol preview FPS, untuk mengatur FPS-nya. Nah, FPS itu yang mana, Bu? FPS itu yang speed ini. Speed ada angka 10-nya. Ini namanya FPS atau frame per second. Setelah detiknya. Oke, lanjut. Software multi-platform untuk mempermudah dan fokus dalam membuat animasi stik figur yang praktis dan simpel digunakan adalah? Stay Koja. Stay Koja. Oke, kan? Terdapat tu untuk kursor, editor, selektor, dan line maker. Tools ini digunakan untuk apa? Ayo digunakan untuk apa? Ayo kemarin yang sudah mengerjakan. Nah, jangan-jangan belum mengerjakan semua ini. Membuat dan mengedit stik figur. Satu kelas yang jawab cuma Samuel doang. Ya. Yang kedua. Betul adalah membuat dan mengedit stik figur. Yang ini. Oke. Sekarang lanjut lagi. Oke. New Frame. Fungsi dari tool pada gambar tersebut adalah apa? Menambahkan frame. Menambahkan frame pada aplikasi stik. Ya. Menambahkan frame pada aplikasi stik. Di bawah ini jenis-jenis animasi menurut Hofstetter adalah? Ada di bukumu halaman... Frame animation, morphing, computational animation, sama faktor animation, Bu. Oke. Sekarang coba dibuka halaman 36. Halaman 36 itu ada beberapa jenis menurut Hofstetter. Ada empat. Yang pertama ada frame animation, ada morphing, ada computational animation, dan ada faktor animation. Ya. Jadi ada empat. Jadi semua soal yang Bu Belan buat itu ada di buku komputermu. Anak-anak mengerjakannya bisa dari situ. Salah-salah. Dan nanti kekliknya salah. Salah-salah lagi. Oke lanjut dulu. Fungsi default dokumen pada aplikasi stik.z adalah fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan dokumen baru dengan objektif berbentuk orang. Lanjut lagi. Perhatikan gambar. Nama dari ikon tersebut beserta fungsinya adalah? Circle. Circle membuat segmen lingkaran. Betul. Circle. Bangun cara pilih ya itu. Di bawah ini yang merupakan pengertian dari jenis animasi faktor animation adalah? Ya yang mana? Faktor animation. Satu animasi yang dibuat dengan mengubah bentuk objektif pada sejauh frame. Salah-salah. Yang ketiga. Suatu animasi yang dibuat dengan mengubah bentuk objektif. Iya. Jadi faktor animation ini seringkali sama dengan pengertian dari frame animation padahal berbeda. Kalau frame animation, dia di akhir kalimatnya itu ada tulisan setiap frame. Nah tapi kalau faktor animation itu nggak ada. Jadi cuma sampai mengubah bentuk suatu objek saja. Jadi ingat-ingat ya. Hanya sampai suatu objek saja. Nanti keluar di penilaian. Lanjut. Suatu animasi yang dibuat dengan memindahkan objek berdasarkan koordinat X dan Y adalah jenis animasi? Computational animation. Computational animation. Betul. Di bawah ini yang termasuk kelebihan dari aplikasi STYKZ adalah? Animasi dapat langsung diperbaiki pada halaman kerja. Iya. Itu ada di buku komputermu halaman 38. Di situ ada banyak hal yang harus diketahui dari program aplikasi STYKZ. Kelebihannya, selain animasi dapat langsung diperbaiki pada halaman kerja, hasil aplikasi dapat dilihat pada beberapa sistem operasi. Misalkan macOS, Windows, dan Linux. Tetapi STYKZ ini ternyata dia ada beberapa part yang tidak bisa untuk diinstal di macOS. Lalu, gambar dapat dianimasikan pada satu poros tertentu. Animasi yang dihasilkan berbasis frame, sehingga dapat diperbaiki pada setiap frame-nya. Nah, kekurangannya, aplikasi ini tidak dapat memasukkan gambar dari luar. Jadi, tidak bisa kita insert gambar seperti yang ada di scratch. Tidak bisa. Rangkaian animasi yang dibuat menggunakan program aplikasi STYKZ adalah berupa animasi dari gambar batangan atau stick dengan bentuk geometri. Jadi, tidak bisa beraneka ragam bentuk. Misalkan ada gambar anjing, atau ada animasi kucing, ada babi, dan seterusnya. Tidak bisa, karena dia hanya dalam bentuk stick saja, atau geometri gambar. Suatu animasi yang dibuat dengan mengubah objek pada setiap frame. Nah, ini apa nih? Frame animation. Nah, betul. Frame animation. Segmen terdiri dari garis dan lingkaran yang membangun suatu gambar. Di bawah ini yang dimasukkan segmen adalah? Yang ketiga, Bu. Yang ini. Ini namanya apa? Ketiga dari kiri. Itu single line. Single line. Sekarang Bu Bulan mau tanya. Ketika Bu Bulan membuat sebuah segitiga, apakah itu bisa dikatakan sebuah segmen? Di sini kan penjelasannya segmen terdiri dari, garis dan lingkaran yang membangun suatu gambar. Segitiga itu terdiri dari apa? Segitiga, Bu Bulan buat satu bangun segitiga. Segitiga itu terdiri dari apa saja? Bu Bulan buatnya pakai lingkaran, kah? Tiga single line mungkin? Iya, tiga single line. Nah, kalau tiga single line berarti kan garis. Terdiri dari tiga garis. Segitiga bisa dikatakan segmen, bukan? Saya jawab. Bisa dikatakan segmen, tidak? Kok diam? Tadi kan sudah betul. Terdiri dari tiga garis. Kayaknya bisa, Bu. Iya. Tadi terdiri dari garis yang lingkaran yang membangun suatu garis. Iya, betul. Jadi segitiga, ketika Bu Bulan membuat segitiga di dalam work state, itu bisa dikatakan sebagai segmen. Karena Bu Bulan membuatnya dari tiga garis. Kalau Bu Bulan membuat kotak atau square, atau rectangle apa penyebutannya, itu bisa dikatakan sebuah segmen, tidak? Bisa enggak? Segitiga aja bisa. Kalau kotak, rectangle. Bisa jika ia terdiri dari beberapa garis dan lingkaran, Bu. Iya, bisa. Karena kotak, atau square, atau rectangle, itu terdiri dari beberapa garis. Jadi bisa ya dikatakan itu sebuah segmen. Istilah yang tepat untuk gambar tersebut pada aplikasi STKZ adalah STKZFigur. Fungsi dari icon loop adalah? Menggerakkan animasi berulang-ulang. Yang pertama. Iya, menggerakkan animasi berulang-ulang dari kata loop. Loop itu artinya adalah ulang. Jadi, simpelnya komputer itu dari bahasa Inggris, kamu artikan ke bahasa Indonesia. Kalau itu benar-benar enggak paham ya. Terakhir. Istilah yang tepat untuk gambar tersebut adalah? Pivot to figure. Pivot to figure. Pivot to figure. Sekarang Pivot to figure mau tanya, apa bedanya Pivot to figure dengan STKZ figure? Yang Pivot to figure lebih kecil, lebih tipis. Iya, betul. Pivot to figure itu segmennya lebih kecil, atau ukuran segmennya lebih tipis. Kalau STKZ figure, dia ukuran segmennya lebih tebal. Oke, selesai. Sekarang pupulang selesai. Ada pertanyaan. Pertanyaan dari pupulan yang pertama. Segmen itu terdiri dari garis dan lingkaran. Tadi sudah jelaskan. Nah, di dalam garis dan lingkaran itu, ada namanya simpel atau note. terdiri dari, kalau di bukumu halaman 40, itu terdiri dari warna merah dan kuning. Kalau warna merah digunakan untuk apa? Halaman 40. Tersegmen yang ditempelkan dan sering disebut sebagai simpul tifat. Warna merah itu disebut sebagai simpul pivot. Dan digunakan untuk memutar segmen yang ditempelkan pada figur. Kalau warna kuning. Buat mindahin figurnya dan sering disebut simpul tarik atau penarik. Kalau yang warna kuning itu sebagai simpul tarik menarik. Atau bisa dikatakan adalah sebagai simpul atau titik untuk memindahkan gambar dalam area kerja. Gambar atau figur. Nah, tidak hanya itu. Sebenarnya ada satu lagi. Ada satu lagi yang warnanya biru. Simpul warna biru. Ini fungsinya untuk apa? Kalau anak-anak kemarin mengerjakan animasi, pasti ada pernah melihat simpul warna biru. Atau notes warna biru pada figur. Fungsinya untuk apa ini? Ini, karna biru. Fungsinya untuk apa? Kan ada yang merah. Ini yang merah. Kalau merah kan tadi memutar. Kalau kuning dia memindahkan atau menggerakkan. Nah, sekarang kalau biru. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Yang biru ini untuk mengunci figur. Atau dia sebagai log figur. Kalau warnanya biru, berarti ini tidak bisa digeser, tidak bisa digerakkan, tidak bisa diputer, tidak bisa dipindahkan. Karena ini notes-nya. Ini warnanya biru. Kalau dipindahkan bisa ya, karena ada notes yang kuning. Tapi dia tidak bisa diputar. Jadi tidak bisa membentuk satu gerakan antara garis atau lainnya ini. Karena dia kalau biru, berarti log atau mengunci. Nanti keluar juga di penerian. Ingat-ingatnya. Jadi ada tiga warna. Yang pertama adalah merah. Kemudian ada kuning. Dan ada biru. Yang merah untuk memutar segmen. Yang kuning untuk menggerakkan atau memindahkan figur. Yang biru untuk mengunci segmen. Nah, ingat-ingat. Oke. Sekarang Bu Blan mau tanya lagi. Cara untuk mengganti warna. Mengganti warna pada figure, itu menggunakan yang namanya menu figure properties. Nah, figure properties ini ketika kalian klik color yang warna hitam, dia akan muncul dua pilihan. Ya, dua pilihan. Yang pilihan pertama adalah segmen only. Yang pilihan kedua, segmen plus circle. Kira-kira, segmen plus circle itu fungsinya untuk apa sih? Ayo. Segmen apa? Segmen plus circle. Fungsinya untuk apa? Nah, ini dia berbeda kan dengan yang ini, figure-nya. Coba lihat. Punyanya Jose, sama punya Nindi, ini bedan figure-nya. Nah, kalau punya Nindi, ini menggunakan apa? Kok dia bisa berbeda dengan yang punya Jose? Ada yang tahu? Kalau punya Nindi, dia memakai pilihan hanya segmen only. Jadi, yang berubah warnanya, nanti ya hanya warna ininya saja. Segmen-segmennya. Nah, kalau segmen plus circle, lihat kepalanya. Kepalanya beda nggak? Kayak ada isinya. Iya. Betul. Tapi tebal. Betul. Kayak ada isinya atau ada warna di dalam circle-nya. Karena tadi pilihan segmen plus circle. Jadi, perbedaannya itu. Kalau segmen only, dia hanya mewarnai di bagian segmennya. Kalau segmen plus circle, dia mewarnai lingkaran dalamnya circle ini. Jadi, kepalanya full. Ya, seperti itu. Satu lagi. Kalau ini, kalau punya si Bram, itu dia bentuk penyimpanannya .stykz. kalau punya apigel, dia .gif. Sekarang Bublan mau tanya, bagaimana caranya membuat file animasi yang kita buat sudah di stkz ini menjadi file .gif seperti punya apigel. Bagaimana caranya? Nanti muncul loh di penilaian. Bagaimana coba caranya. Masa sudah lupa, baru minggu lalu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ini loh caranya. Klik menu file untuk menyimpan animasi. Kalau dalam bentuk .stykz, ya kan? Kalau dalam bentuk .stykz, berarti kamu kliknya kan file save atau save as. Nah, kalau untuk membuat .gif seperti punya apigel tadi, itu pakenya export file. File, kemudian export animation. Kemudian pilih foldernya, lalu dirubah file namenya. Jangan lupa file typenya .gif. Lalu OK. Jadi perbedaannya di situ. Kemarin kan Bublan sudah mengajari untuk save-nya dua kali. Yang pertama, menyimpan biasa .stykz. Yang kedua, yang untuk di-upload ke Google Classroom itu pakai export animation. Seperti itu ya. Sampai di sini. Semuanya sudah paham? Atau masih ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Sudah? Yakin? Sudah semuanya? Eh, jangan ngantuk. Baru jam 12.30.30.30. Masa sudah ngantuk. Jelas? Jelas nggak, Jose? Eh, Jose. Jelas nggak? Jelas, Bu. Nah, begitu dong. Gagah gitu. Mana yang lainnya? Sudah jelas? Sudah. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Oke, kalau gitu sudah jelas tidak ada pertanyaan lagi. Setelah Zoom ini selesai, nanti akan muncul untuk penilaian harian komputernya. Anak-anak bisa langsung kerjakan. Sekarang kita lanjut pelajaran agama. Silakan, Suster Anet. Selamat siang, Anak-anak. Selamat siang, Suster Anet. Apa kabar? Selamat siang, Suster Anet. Selamat siang, Suster Anet. Puji Tuhan, sehat, Suster. Luar biasa. Semangat, luar biasa. Sehat semua ya. Syukur. Nana yang terkasih. Tadi sudah latihan belum? Latihan agama? Sudah, Suster. Sudah? Sudah. Ada yang tidak bisa menjawab nomor berapa? Samuel, bisa semua, Sam? Nomor berapa yang meragukan? Yang meragukan nomor berapa? Sam. Saya meragukan nomor berapa ya? Ada enggak yang ragu-ragu? Atau semua sudah, sudah bisa ya? Jadi yang latihan hari ini, soal-soal itu dipakai untuk PH pertama minggu depan ya. Nanti Suster akan usahakan share kunci jawaban yang benar. Supaya bisa untuk belajar. Oke? Anak-anak, minggu yang lalu kita belajar tentang seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Jadi Yesus mewartakan kerajaan Allah tidak hanya dengan kata-kata dan perbuatan, tetapi seluruh pribadi Yesus menghadirkan kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah. Nah, hari ini kita akan lanjut pelajaran berikut yaitu ke-13 tentang sifat-sifat gereja. Sifat-sifat gereja ya, tadi sudah dibuka dengan doa. Kelihatan? Kelihatan, Suster. Tujuan dari pelajaran ini kita diajak untuk memahami apa itu gereja, arti gereja. Kemudian memahami arti gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Lalu juga diajak untuk menjalankan tugas atau kewajiban bagi gereja, untuk gereja. Kemudian kita masing-masing merefleksikan sifat gereja dalam kehidupan menggereja. Nah, apa itu gereja? Gereja adalah persekutuan atau persatuan atau perkumpulan semua umat beriman kepada Yesus. Atau semua umat yang percaya kepada Yesus. Nah, apa yang dibuat oleh gereja itu oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, yaitu mereka merasa bersaudara satu dengan yang lain, atau rasa persaudaraan antarumat. Kemudian mereka selalu doa bersama. Ada perayaan nekaresti bersama. Kemudian ada rasa solidar. Juga peduli satu sama lain. Ini yang dibuat, yang selalu dibuat oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Semuanya dilakukan secara bersama. Nanti kita akan lebih jelas lagi, kita baca dari kitab suci. Kemudian dari dalam gereja katolik itu ada sebuah hirarki gereja atau susunan, atau institusi piramidal yang ada di gambar ini. Yang tertinggi adalah paus, pemimpin umat Kristen, katolik di seluruh dunia. Kemudian di bawah paus itu uskup, gereja lokal. Uskup itu memimpin di keuskupan-keuskupan. Setelah itu lebih sempit, lebih kecil lagi lingkupnya seorang imam atau para imam, romong. Lalu sesudah itu biarawan-biarawati banyak kelompok-kelompok di sana. Lalu yang paling bawah adalah bagian kita sebagai umat Allah. Ini adalah hirarki atau susunan di dalam gereja katolik. Jadi yang tertinggi adalah paus Franciscus. Yang di sana ini paus Franciscus. Sifat-sifat gereja adalah satu kudus katolik dan apostolik. Gereja yang satu itu gereja yang merupakan himpunan umat. Himpunan umat atau kumpulan umat Allah yang menjadi satu tubuh. Dengan Kristus sebagai kepalanya. Jadi dalam satu tubuh itu, Yesus sendiri sebagai pemimpin gereja itu sendiri. Sebagai pemimpin jemaat yang percaya kepadanya. Contohnya pengakuan iman yang satu dan sama itu dalam perayaan sakramen-sakramen. Dulu kita waktu masih berkumpul di sekolah. Setiap Jumat pertama atau perayaan Natal bersama, Pasca bersama itu mengadakan perayaan Ekaristi. Sakramen Ekaristi. Kemudian bersifat kudus. Kristus mencurahkan roh kudusnya. Karena gereja sudah dicurai roh kudus, maka gereja itu sendiri, umat Allah yang percaya itu, menjadi sarana keselamatan bagi yang lain. Yang mau dicapai adalah kekudusan. Kekudusan merupakan panggilan dan tujuan hidup semua anggota gereja yang percaya pada Kristus. Jadi kita ini mau mencapai sebuah kekudusan, kesucian, kesempurnaan maksudnya. Bukan kekudusan, bukan orang kudus, tetapi kesempurnaan hidup. Contohnya ketika mengadakan perayaan sakramen-sakramen, seperti sakramen baptis. Orang yang sudah dibaptis itu berarti menjadi warga atau anggota gereja, menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Berarti orang itu sudah diselamatkan. Kemudian bersifat katolik. Katologi itu umum, bersifat universal, terbuka untuk semua. Siapapun boleh datang. Di situ Kristus hadir, di dalamnya Kristus hadir. Terbuka bagi dunia, tidak ada sekat-sekat, tidak ada batas-batas, seluruh bangsa, budaya, waktu, golongan, adat, suku, boleh menjadi satu. Jadi contohnya sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat-istiadat, toleransi beragama. Tidak ada sekat-sekat semuanya adalah satu. Boleh datang, terbuka untuk umum. Kemudian bersifat apostolik. Ini didirikan oleh para rasul, atas para rasul. Kemudian gereja meneruskan ajaran dan kesaksian para rasul pada waktu itu. Jemaat perdana, nanti kita baca. Lalu ibadat dan juga strukturnya yang dibuat oleh mereka, sampai sekarang itu masih diajarkan, dikuduskan, kemudian dibimbing oleh orang-orang yang menjadi pengganti para rasul adalah tadi paus, usbuk, imam, dan sebagainya. Contohnya, sampai sekarang gereja masih setia mempelajari Injil atau Sabda Tuhan yang sudah pernah juga diajarkan oleh para rasul pada waktu itu. Kemudian gereja juga setia dan terbuka, loyal terhadap hirarti. Seperti yang tadi. Sekarang mari kita coba buka dari buku cetak halaman 151. 151 buku cetaknya. Sudah, halaman 151 tentang banyak anggota tetapi satu tubuh. Sudah ketemu? Sisi, sudah ketemu sih? Sudah, Sustar. Baca, Sisi. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Yang kuat. Karena sama seperti tubuh itu, satu dan anggota, anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik. Orang Yahudi maupun orang Yunani. Baik Buddha maupun orang merdeka. Telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Terus, lanjut. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi ada sebanyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata. Gimanakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga. Gimanakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, gimana ke tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita memberikan penghormatan khusus dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok. Kita memberikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka akan mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat. Untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata, dan untuk berkata-kata dalam bahasa Allah. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyebukkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa Allah, atau untuk menafsirkan bahasa Allah? Jadi berusaha halah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Terima kasih Sisi. Bacaan ini sungguh sangat menarik dan mudah dipahami. Karena ini sebenarnya membicarakan diri kita. Bahwa kita itu banyak anggota, tetapi satu tubuh. Hendekan tubuh kita ini kan satu, tetapi banyak sekali anggotanya. Ada mata, hidung, mulut, telinga, dan sebagainya. Dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang selalu bekerja, ada yang mungkin tidak begitu aktif atau dianggap lemah. Tetapi semuanya itu saling mendukung, membantu satu dengan yang lain, saling melengkapi. Bahkan tadi yang dianggap tidak terhormat, tidak elok, atau yang dianggap kurang terhormat tadi, justru di situ yang mendapat perhatian khusus atau penghormatan khusus. Nah itulah gereja juga. Gereja itu seperti itu. Gereja digambarkan seperti bacaan ini. Banyak anggota, tetapi satu tubuh. Mereka saling membantu, memperhatikan, kemudian masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Tadi di sini beberapa orang dalam jemaat itu diberi tugas sebagai rasul. Kedua sebagai nabi. Ketiga sebagai pengajar. Ini juga yang diberikan kepada kita semua. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Apapun agamanya, sebenarnya ini adalah tugas kita. Hanya mungkin caranya berbeda. Nah dari sini terlihat bahwa gereja itu mempunyai sifat atau ciri, sifat. Nah dari bacaan ini ada dua sifat yang kita lihat. Nah kira-kira sifat gereja yang mana. Menekankan sifat gereja yang mana dari bacaan 1 Korintus 12, 12-31. Banyak anggota, tetapi satu tubuh. Siapa yang mau mencoba? Ada dua sifat gereja berdasarkan teks kitab suci ini. Tadi kan ada empat sifat, tetapi dalam bacaan ini kita bisa menemukan hanya dua sifat. Tidak semua sifat gereja ada di sini. Ada yang mau mencoba? Atau yang menemukan sifat gereja yang bagaimana? Kalau melihat isi dari bacaan tadi. Sisi yang membaca? Satu dan kudus. Satu dan kudus. Benar, satunya benar, kudusnya belum benar. Satu di mana letak gereja bersifat satu? Di mana? Letaknya di mana? Sisi bisa menjawab gereja bersifat satu. Tadi mereka berhimpun menjadi satu, tidak? Dalam bacaan tadi. Kan mereka dibaptis menjadi satu tubuh. Dan semua diberi minum dari satu roh. Di situ kita bisa melihat. Berhimpun menjadi satu sebagai umat Allah. Lalu yang kedua sifatnya yang ditemukan, siapa yang mau mencoba? Tidak usah takut. Salah. Sam, mau coba? yang lain sambil, yang lain sambil ini melihat ya. Mungkin ada yang lebih cepat. Banyak anggota, tetapi satu tubuh. Kita bisa melihat tubuh kita ini. Jadi gampang untuk menyimpulkan ya. sambil harus ingat arti dari empat sifat tadi. Kemudian dipadukan dalam bacaan. Mirip-mirip dengan gereja yang bersifat satu. Katolik ya. Coba, katolik kelihatan bersifat katolik di mana? 6. Supaya menjadi katolik harus diapakan dulu orang itu. Pertama, menerima sakramen apa? Baptis. Sakramen? Baptis. Ya. Jadi, di situ kita bisa melihat yang tadi juga mirip dengan yang satu. Setelah dibaptis, menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari sakur. Nah, di situ ya. Jadi, dari bacaan ini kita bisa menyimpulkan ada dua sifat gereja, yaitu satu dan katolik. Sekarang, saya baca cara hidup Jumat Perdana yang bawah. Samuel baca. Oke. 152. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka, takutanlah semua orang. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak wujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka mengecahkan roti di rumah masing-masing secara bergirir dan memakan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka di bulan yang dikelamakan. Terima kasih, Sam. Jadi sekarang hidup jemaat sangat lengkap untuk kita melihat sifat-sifat gereja katolik. Semua ada di bacaan yang kedua ini kisah bab 2 41 sampai dengan 47. Bacaan yang singkat ini justru lebih lengkap untuk menceritakan atau menggambarkan bahwa gereja itu bersifat satu kudus katolik dan apostolik. Semua ada di bacaan ini. Cara hidup jemaat perdana menggambarkan bahwa gereja itu yang satu. Berhimpun semua di sini. Kemudian juga katolik mereka semakin banyak yang diselamatkan. kemudian kudus setiap hari merayakan perayaan. Tadi ada setiap hari bertekun dalam doa memecahkan roti dan sebagainya. Kemudian apostolik para rasul berkumpul dengan cara hidup mereka yang pada waktu itu mereka lakukan dan kemudian banyak orang yang tertarik. Banyak orang yang menyukai cara hidup mereka. Lalu mereka ditambahkan oleh Yesus sendiri untuk bergabung bersama mereka. Kita diharapkan hidup kita juga banyak menarik orang. Supaya banyak orang yang diselamatkan atas kesaksian hidup kita. Nah anak-anak waktunya sudah habis ya pas. Ada pertanyaan sebelum ditutup tentang sifat-sifat gereja. nanti kalian lebih jelas lagi membaca dari halaman awal pelajaran ini sampai halaman terakhir. Ada yang mau ditanyakan? nama yang mau tanya? Cukup suster. Cukup suster. Cukup jelas. Kita tunjuk jari ternyata tunjuk ibu jari. Nggak ada yang muka di jari. Oh nggak. Ada lapar itu. Orin bertanya. Esra, Okta, kalau tidak ada yang bertanya, suster ingatkan yang latihan-latihan belum mengirimkan, segera mengirimkan, karena itu masuk nilai nanti pada waktu rapor each semester dan juga untuk pelurusan kalian. Jadi kelas 6 itu harus rajin mengerjakan tugas. Tidak harus diingatkan. karena sudah kelas 6. Sudah terbiasa mulai kelas 1. Dulu kan banyak tugas dikerjakan. Kalau tidak ada sampai di sini kita akhiri dengan doa. Silakan siapa yang memimpin doa. Sudah kelas 6 tidak harus ada yang disuruh. Ini termasuk penilaian agama ya. Keberanian, tampil, masuk di penilaian spiritual, sikap spiritual. Litas. Ayo. Bulan dan Pak Victor sudah menunggu kita akhiri kelas kita dengan doa penutup. Silakan siapa yang memimpin doa. Tunjuk jari. Tidak ada? Sama senyum-senyum. Ayo, Sam. Ya, Suster. Saya, Suster. Teman-teman, Suster, dan Bapak Ibu Guru, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Putus. Amin. Selamat siang, ya Bapak. Puji dan syukur kami tantintinya aturkan kehadiratmu. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Bapak, sekarang kami akan melanjutkan semua kegiatan kami. Berkatilah segala kegiatan kami sekiranya dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri bagi sesama kami dan terutama untuk memuji Engkau. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa supaya pandemi COVID-19 nanti ini segera berakhir sehingga akhirnya kami dapat berkumpul dan canda tawa dan belajar kembali di sekolah seperti sejak Allah. Terima kasih, ya Bapak. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih, Sam. Terima kasih, Sister. Terima kasih, Anak-anak. Terima kasih, Bulan. Dan semuanya selamat belajar. Selamat pengerjakan, Kehidah. Ya, tugas-tugas. Ih, siapa itu? Adeknya, Sam. Ih, lucu banget. Ini adekku namanya Christopher. Oh iya, hai Christopher. Dia dari tadi tuh pengen bilang hello, gitu. tapi kakak aku bilang jangan. Kalau sister lagi jelasin. Ya, dia deh ya. Hello. Hello. Bye Christopher. Selamat sehat. Bye-bye, sister. Bye-bye. 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 Terima kasih, sister. Bye-bye. 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 Bye-bye.